Asosiasi penghulu buka suara soal pengantin pria kabur diwakilkan ayah saat ijab kabul di Halsel. Kasus pernikahan sepasang kekasih di desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, mendapat sorotan publik. Pasalnya, pernikahan kedua mempelai berinisial SA, 19, dan Mim alias Isra, 20, ini, dalam ijab kabul diwakili orang tua mempelai pria. Langkah ini dilakukan karena Isra melarikan diri jelang akad nikah pada Selasa, 29 Agustus 2023, lalu. Ketua Bidang Hukum Asosiasi Penghulu RI Maluku Utara Ongki Nyong menyebut, pernikahan itu tidak masuk kategori SA jika ditinjau dalam hukum syariat Islam. Karena, secara terang menyalahi ketentuan hukum, rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Jadi, kalau dikatakan SA sebuah perkawinan harus penuhi rukun syaratnya perkawinan. Misalnya, kedua bela pihak yang memiliki kehendak dan berniat menikah atas dasar saling mencintai dan harus adanya wali, saksi kemudian adanya prosesi ijab kabul. Selain itu, ijab kabul harus diucapkan secara pribadi tanpa diwakili pada akad nikah, hukum dan rukun inilah perlu dijaga demi kesucian dalam ibadah pernikahan, ujar Ongki, Minggu, 3 September 2023. Dia menjelaskan, ijab kabul dalam pernikahan memang bisa diwakili orang tua. Tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kompilasi Islam. Di mana, jika mempelai pria berhalangan hadir, harus memberikan kuasa kepada orang tua untuk diwakilkan. Namun, lanjut Ongki, yang terjadi pada pernikahan Anatharsa dan Isra di Obi, justru mempelai pria melarikan di jelang ijab kabul. Mestinya, jika ada yang wakili harus ada surat kuasa dari mempelai pria yang diketahui bersangkutan. Syaratnya adalah mempelai pria punya kehendak ingin menikah, mempelai pria berhalangan atau udzur. Mempelai pria yang menunjuk siapa yang akan menjadi wakil untuk ucapkan ijab kabul dalam pernikahan selanjutnya, redaksi atau kalimat untuk mewakili itu harus tertulis sebagaimana diatur dalam U Kompilasi Hukum Islam, jelasnya. Karena itu, Ongki menyarankan pernikahan tersebut baiknya dibatalkan di pengadilan agama jika sudah ada reskistrasi dalam catatan kawah setempat. Alasan tidak sah peristiwa pernikahan yang terjadi di Obi karena dalam tinjauan hukum Islam tidak berdasarkan ketentuan dan syaratnya perkawinan, tandasnya.